Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan informasi yang akan kita bagikan kali ini balik lagi mengenai Honda Scoopy dimana motor ini pernah kita bahas sebelumnya yang menggunakan rangka esaf dan banyak isu mengenai motor Honda Scoopy yang patah pada bagian rangkanya khususnya Honda Scoopy yang menggunakan rangka esaf which is itu adalah produksi beberapa tahun terakhir dan kali ini Honda masih dengan sangat amat pede menawarkan edisi terbaru daripada Honda Scoopy dengan beberapa varian yang diklaim akan sangat meyakinkan untuk kalian beli, so informasi lebih jelasnya akan kita ulas dan ikuti ulasan kita sampai selesai Nah teman-teman semua, ada beberapa ubahan yang dilakukan oleh Honda terhadap produksi terbaru motor skutik andalan mereka yaitu Honda Scoopy mulai dari permainan warna lalu kemudian untuk beberapa varian ada warna-warna yang spesial atau warna-warna yang khusus yang diciptakan untuk membuat kenyamanan atau rasa pede pada saat kalian mengendarai motor skutik andalan Honda ini Selain permainan warna Honda juga menggunakan beberapa instrumen-instrumen stripping atau ya garis-garis stiker lah atau garis-garis desain pada bagian eksteriornya atau bagian luarnya sehingga membuat mobil ini menjadi kelihatan lebih beda kalau kita bandingkan sama motor generasi yang ya sebelum edisi terbaru yang barusan di launching atau diperkenalkan ini nah si Honda Scoopy ini kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ya kalau nggak salah mulai dari Juli sampai di bulan September kemarin ada isu yang menerpa Honda yang bener-bener membuat Honda itu merasa terpukul dengan adanya pemberitaan yang sangat amat viral di beberapa platform media sosial mengenai rangka esaf Honda dimana umumnya kasus-kasus atau adanya patah pada bagian rangka motor itu kebanyakan dialami oleh motor Honda yang menggunakan rangka esaf ya kita tahu bahwa waktu itu ada Honda Genio lalu kemudian Scoopy lalu kemudian Vario 160 lalu kemudian Honda Beat yang ini merupakan andalan-andalan atau pentolan-pentolan terbaik Honda yang selama ini banyak dipakai oleh orang di jalanan untuk aktivitas hariannya baik ke kantor, ke pasar, ke mall bahkan untuk mereka yang mencari nafkah menggunakan motornya yaitu para driver online nah dengan adanya isu rangka esaf ini membuat banyak customer air-air ini menjadi khawatir atau bahkan mengurungkan niatnya untuk tidak membeli motor Honda khususnya motor Honda yang menggunakan rangka esaf karena kita tahu ada beberapa motor Honda lagi yang tidak menggunakan rangka esaf ada PCX selalu kemudian ada ADV Honda Supra gak tahu masih ada Toyota Supra lebih keren sih tapi nah itu hal lain nah dengan adanya edisi terbaru daripada si Honda Scoopy harusnya ini menjadi berita yang sangat amat menyenangkan buat kalian yang selama ini menanti atau menunggu-nunggu apa sih solusi yang ditawarkan oleh Honda terhadap isu rangka esaf ini dan solusinya itu baru diperkenalkan beberapa waktu lalu yaitu Honda Scoopy edisi terbaru nah untuk Honda Scoopy edisi terbaru ada beberapa tawaran harga on the road yang ditawarkan mulai di angka 21 jutaan kurang lebih sampai dengan 22 jutaan untuk motor ini dan ada yang beberapa varian ada varian varian prestis lalu kemudian ada varian style dan ada beberapa varian lagi termasuk varian sporty yang ada di situ dan itu menjadi pilihan yang sangat amat banyak untuk kalian pertimbangkan kalau kalian ingin membeli si Honda Scoopy andalan kalian karena memang ya kita tahu bahwa Honda Scoopy ini adalah motor yang atau scooter Matic yang awalnya kalau kita lihat dari sisi desain itu cocok untuk perempuan ya dari sisi desainnya yang nggak bisa dibilang macho ya lebih macho adivisi menurut saya ya mungkin lebih oke Honda Bila dia modelnya bentuknya kayak kecewek-cewekan tapi banyak juga laki-laki yang menggunakan Honda Scoopy yang motor itu dipakai di jalan dan yang spesial lagi saya yakin ini yang kalian tunggu-tunggu spesialnya ya kita tahu bahwa dengan adanya isu rangka esaf bahkan sampai saat ini Honda masih menunggu para pemilik motor Honda yang menggunakan rangka esaf yang ya setidak-tidaknya dibeli sebelum di bulan Oktober ini tahun 2023 untuk kalian menghubungi call center Honda atau kalian mengunjungi dealer-dealer Honda untuk dilakukan pengecekan terhadap kondisi rangka motor kalian khususnya khususnya nih penekanan buat kalian yang menggunakan rangka esaf jangan sampai kalian menyesal karena kalian gak melakukan pengecekan atau menghubungi call center Honda lalu kemudian motor kalian ternyata beresiko untuk kropos dan patah pada bagian rangkanya sampai saat ini Honda masih menunggu kalian untuk menghubungi mereka supaya motor kalian bisa dicek apakah motor kalian beresiko untuk kena karatan atau tidak so manfaatkan peluang terbaik ini khususnya untuk kalian yang udah telanjur membeli Honda dengan rangka esaf yang beresiko itu nah kita tahu bahwa Honda sebelumnya memberikan garansi selama satu tahun atau kalau gak salah 10.000 km koreksi kalau saya keliru untuk rangka motornya yang menggunakan rangka esaf ketika terjadi kropos apalagi patah pada rangka esaf di masa garansi satu tahun atau km yang belum sampai 10.000 maka informasinya ya akan diganti langsung untuk rangkanya hmm luar biasa tapi khusus untuk si Honda Scoop edisi terbaru ini itu kilometernya unlimited ya tapi dibatesin garansinya cuma 5 tahun 5 tahun saya gak pernah juga ya it's okay ini ide yang bagus dari Honda dimana Honda memanjangkan masa garansi terhadap rangkanya dari sebelumnya yang cuma setahun menjadi 5 tahun ini luar biasa menurut saya ini adalah gagasan atau ide yang terbaik yang dituarkan oleh Honda tapi menurut saya saya gak pernah dengar sebelumnya ada motor yang menggaransi rangkanya karena selama ini ya produsen-produsen motor pada saat memproduksi motor itu rangkanya dia dijamin awet lah sampai pada bagian-bagian lainnya itu hancur duluan sebelum rangkanya sampai mesinnya mungkin gak bisa bekerja baru rangkanya yang kalah ya kemungkinan kayak gitu tapi oke sisi baiknya adalah Honda berani menjamin bahwa garansinya selama masa 5 tahun itu bisa diklaim ya setidak-tidaknya harusnya penggantian lah ya kalau misalkan masa garansi kalau terjadi kerusakan pada rangka esafnya karena setahu saya tidak ada repair atau penggantian parts pada bagian rangka yang namanya rangka itu satu kesatuan utuh kalau misalkan diganti per picis ya mesti dibongkar atau dipotong atau yang sejenisnya ya kita gak tau harusnya sih diganti ya jadi satu tahun masa garansi dan lima tahun masa garansi untuk dirisi sekarang itu harusnya diganti ketika terjadi kerusakan so dengan adanya garansi selama lima tahun dengan unlimited kilometer apakah kalian akan diakin untuk kembali memercayakan atau mempercayakan motor andalan kalian atau skuter andalan kalian untuk membeli produk Honda tuliskan di kolom komentarnya ada di bawah untuk kalian yang penasaran ulasan lengkapnya seperti apa klik link yang ada di deskripsi yang ada di bawah kita pasang link beritanya kok dan itu dari website-nya Astra Honda Motor so itu yang bisa kita share kali ini kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan mohon di maafkan dan kalau ada yang ingin kalian tambahkan tuliskan juga di kolom komentarnya di bawah kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas kalau gak suka gak apa-apa tekan jempol ke bawah juga gak apa-apa dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan video ini di share kemana-mana melalui media sosial kalian atau melalui apapun yang kalian punya terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye